Hai jumpa lagi kali ini kami akan memberikan tutorial pembuatan pompa hidra atau rampam atau kalau di Indonesia Timur lebih dikenal pompa hantu pompa ini pompa tanpa BBM tanpa listrik dia bekerja otomatis mempergunakan aliran air ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan Oke saya akan menjelaskan bagaimana proses kerjanya di drum ini pertama air dari penangkapan di atas akan turun melalui pipa terus dia akan masuk di sekalip sini dia terus tapi kena kurang tenaga dia akan kembali set kembali tubuh air bersama akan masuk di sini kedua dia akan tertutup kembali dan akan kembali terus ke file berikutnya Hai dan mendorong dari tabung tersebut yang di atas sudah ada udara dengan bannya ban akan bekerja dengan elastik mendorong kembali air dan mendorong lagi ke atas kembali ke tempat air yang akan dipakai luar maksudnya pembersamaan kerjanya dari filep saya dan filep dua masuk dan keluar dan tertutup kembali seperti itu Hai jadi airnya bersamaan terus ya masih ya ya selalu bersamaan karena dia akan selalu mengisi kekosongan seperti itu nah ini kira-kira pompanya ini mampu mendorong air seberapa tinggi Mas ini kalau kita percantohnya seperti ini anda kita menarik air itu 10 liter saat dia menurun 10 liter itu dengan penurunan kurang lebih 100 cm atau 1 meter dia bisa memupai air Hai buang itu hampir satu liter penuh Hai jadi 10 liter masuk terbangnya mungkin 9-9 dan hasil tangkapan ke atas itu kurang lebih satu liter gitu Mas jadi total naiknya dia bisa mendorong dari pompa kita naik 10 meter ya ya betul Oke ya kita coba rakit ya selanjutnya sip ya ini bahan-bahan yang dibutuhkan akan ditunjukkan Mas Nober Hai nah ini bahan-bahannya ada ban sepeda yang belum bocor lalu pipa tiga in PVC yang kelas AW lalu ada dok tutup dok satu buah lalu overshock tiga ke satu seperempat lalu seperempat Hai lalu ada Hai cek falap Hai cek falap satu seperempat yang bahan kuningan cek falap itu dia hanya satu arah ya Mas ya ya kalau air ini ada panahnya air seperempat ke sana kembali lagi ke arah sana nggak bisa karena tertutup nah oke lalu selanjutnya ada double nipple jumlahnya tiga lalu ada T galvanis jumlahnya dua lalu ada sok drat luar nah satu seperempat itu yang PVC lalu ada stop kran setengah in untuk menutup pengeluarannya lalu pendukungnya ada lem lem pipa dan selotip pipa selanjutnya Mas Nober akan menunjukkan cara membuat tabung tabung bannya dimasukkan ke dalam pipa Hai nah jadi posisi belum dipompa ini seperti ini tadi ya ini lalu dimasukkan ke dalam pipa lalu dipompa jangan terlalu kencang tapi supaya ada air yang nanti bisa masuk selanjutnya ditutup dengan cover shock nah nanti di lem yang kuat nah untuk panjangnya kita nanti coba-coba tapi berdasarkan penelitian percobaan saya itu panjangnya kurang lebih 70 cm jadi tabung ini nanti gunanya untuk tekanan udara kalau ada air nanti dia eh ban yang di dalam ini nanti bisa mengembang terus dia eh terjembit oleh air dan menekan lagi ya selanjutnya ini kita nanti akan rakit perhatikan cara memasang selotip atau isolasi pipa Hai jenis begini Hai C ke atas kita dengan hati Hai yang perasaan searah dengan arah berat ya Iya juga sebenarnya ada jam-jam sih Hai jam terlalu tobal ya kalau terbalik pasang isolasinya itu sama dengan bohong karena isolasinya akan keluar dan tidak beraturan modelnya seperti ini oke tunggu di tes dulu iya ternyata nah oke cara pemasangannya dan pastikan tiada celah atau lubang atau udara yang akan masuk dan harus memang benar harus benar-benar rapat ya bisa di Terima kasih telah menonton!